Kalo, aduh... Kalo lu sampe sekarang cuman mikirin Duit, harga diri Lu, lu, lu gak pantas dapet klien Halo temen-temen semua, selamat datang kembali guys Di Judgment Walkthrough Gua lupanya part berapa yang jelas lanjut lah ya Head to the Love Hotel Apa nih? Gua baru... Gua baru main disuruh... Head to the... What? Disuruh ke Love Hotel for what? Eh, eh, kamu, kamu, kalian! Kalian pacaran ya? Hei, eh, tidak boleh, tidak boleh Kalo siapa sih single? Sengibet-sengibet Oke, tapi anyway Guys, selamat datang kembali Ini gua, gua gak tau nih Gua disuruh ngapain Tiba-tiba Allah Tiba-tiba gua disuruh Kalo Hotel Gua lupa loh Ampe mana Gara-gara kemaren kebanyakan game lain Gua nyoba Gara-gara kemaren kebanyakan game lain Gua main Death Stranding Ya kan? By the way, reviewnya udah ada di Oh, halo? Reviewnya udah ada di Apa namanya? Udah ada di channel gue Reviewn Death Stranding Terus Need Force Speed Gua lagi stuck di Need Force Speed Udah gitu gua sekarang juga lagi keseruan main The Witcher di Switch Ah, banyak gamenya Udah gitu nanti kedepannya Ehh, Allah, apaan tuh? Udah gitu kedepannya nanti ada Pokemon Sword and Shield Oh my god Terus lagi ada Doraemon Story of Season Wah banyak-banyak banget Ampun Gua lagi disuruh game banyak banget temen-temen Pokoknya ini yang jelas Ya gua usaha upload Ya at least sekali atau dua kali lah sehari Gitu loh Can I bank for two hours straight? Can I bank for two? What? Chevy is never in any cycle What? Ini ngomongin apa sih? Misi? Kalo Kau tau ngomongin sabun sial Oh actually bukan sabun sih But.. Eh, whatever Apa sih? By the way, head to the Love Hotel Which Love Hotel? Which is it? Made in girls? Okay, I'm... Oh ini Ini kah? Is this the damn love hotel or something? And this the love hotel Where that picture was supposedly taken Okay Can I help you sir? Aduh, saya bantu Kamu sendiri disini ya? Eh, iya saya disini Eh, Bapak kerja disini Bapak Ya, saya adalah resepsionis katanya Oh, kamu kontaknya ya? Hah? Kontak apaan pak? Eh, gak peduli lah siapa pun lu lah Pokoknya kasih gua 100 ribu yen Terus gua delete deh footage nya Hah? Gua rasa lu salah orang deh Saya agami dari detektif agency Hah? Kamu detektif? Ya, saya lagi ada kasus nih Ntar dulu Nih Bapak ngomongin Footage Apa nih tar dulu nih Kok Bapak ini blackmail nih? If I could Ah, sialan Eh, maaf, maaf Eh, eh, nak aja lu Eh, Bapak tua, eh Hmm, nak aja lu Ini blackmail nih Ah, lu telat lu ya Latar dulu Oh 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 Eh, sorry but mau against the holes And I better make it double Oh Loh, udah tusuk aja dah Hmm, 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 hmm Hey, you know Azusa Otaki, don't you? Hah? Lu siapa lu? Udah, gua cuma pengen tau aja Lu bener-bener sama si Azusa Otaki, huh? Ini, ini, ini ya Ini urusannya tentang footage-footage apa Ini ya Urusannya ini ya Lu emang, kok lu bisa tau? So tau lu katanya Loh, bukannya gua so tau Sekarang lu panik Ya kan? Pasti videonya itu ada Ya, ada, ada sebagai barang bukti ke lu lah ya Oke, si Oikawa So, just make sure it got delayed Si Oikawa, ya pasti ngasih tau lu supaya itu di-delayed kan Tapi, ya Sayangnya lu nge-deal sama si tua brengsek ini Ternyata cukup ini gitu Si tua ini malah merasin lu lebih gila gitu loh Eh, diem lu kalo lu ikut campur Gua bunuh lu Musti ya? Kenapa sih? Kita kan bisa selesein damai gitu loh Kan bisa diselesaikan sambil duduk Terus sambil minum teh Kenapa sih? Musti tusuk-tusukan gitu loh Lu kan? Lagi, lagi, lagi Kenapa lu musti sambil tusuk-tusukan gitu loh You better bring me some money Gemes gue Tuh, tapi yang salah by the way siapa nih? Dianya salah Si kakek tua brengsek itu juga salah gitu loh Pemerasan, blackmail Eh, lu bilang lu belum delete footage ya kan videonya? Oh iya belum Kan buat pemerasan dan bener kan? Maksudnya ya buat minta duit Oke, kalo gitu gua beli dari lu deh Yakin lu? Lu mau berapa? Tuh, tergantung kontennya dong Kalo misalnya yang gua butuhin bener-bener ada di view itu Gua bayar lu 100 ribu Gimana? Oke sip Kalo gitu gua Gua ambilin videonya ya Orang tua bego ya Orang tua bego gitu loh Orang tua bego kan? Cose is clear, we're fine Gua mau ngeliat sekitar 10 menit aja lah dari jam 8.27 Jam 8.27 malem Punya gak lu? Eh ada disini nih Nih, ini dia nih playboyan tadi nih Tapi harus ini wanitanya gak keliatan Siapa ceweknya tuh yang sama dia Oke Itu kan gak keliatan Aha Apa itu? Hah? Baru, jelas Dia dengan Dia dengan Apakah itu Azusa? Dan timsternya terangkap Jadi itu So there's a shot taken at the same time To have two different women? Nah lu kan Kok bukan ceweknya? Bukan beda Apakah di edit nih? Ayo lu Kan Dia balik lagi lu Ancur 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 Si Agami juga bukannya ketok dari tadi Malah nungguin di ancurin dulu Bego Kan bisa di ketok dari Ya jadi bubur kan Ipad Ipad lagi Apa? Apple Ya hardy setos Si goblok Nah Gak ada kopi kan Kalo gua temuin ada kopi Gua bunuh lu ya Enggak Enggak Itu cuman itu doang kok Hah Gua menang Tape gak bakal diliat Apa? Gak bakal Gak bakal gua publik Ha 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 Si Agami malah nunggu gitu loh Bukan tonjok dari tadi Tapi ntar lu tuh ceweknya beda Siapa tuh? Coba Ceweknya yang di lift siapa Yang di depan siapa? Nah lu kok pake baju sama Nah kan Aduh Ini gua lupa actually gua ngerjain kasus apa Tapi yaudahlah Oh yang suami selingkuhi itu ya Yagami Yagami ada yang dilaporin Foto klien ente Pada saat Ke hotel It was fabricated You know Kan Oikawa Kan Diedit Gitu loh Di Di Itulah pokoknya ngawur lah Loh Ntar dulu Oh iya ku ingeteng si Oikawa nih Si kampret si Apa si pengacara kotor itu ya Huh Enak aja lu main asal tuduh Lu punya book 3 Enggak Ya PCnya hancur Ada seseorang Yang tiba-tiba pengen ngancurin buktinya Berarti ini udah gak bisa didiskusi lagi Orang gak ada bukti kok Oikawa Katanya si Genda Jangan-jangan kamu bawa foto ini kemari duluan tuh Karena kamu takut ya Kalo di pengadilan tuh Terbukti sebagai salah Ayo lah ayo lah Coba-coba ente dengerin dulu Ente dengerin diri sendiri dulu coba ya Aduh Paired with your client Hazy memory This photo is both valid and deceived Lu liat dong Fotonya bener nih Eh Gak ada hakim yang otaknya bener Mihak ke klien lu tuh gak ada Ada barang bukti kayak gini kok Gimana lu Ini gimana otaki Apa ayo Bayar Pay the damage as well Let this photo drag you through the Marine Corps Hmm Tanda tangan deh Otaki tunggu Tunggu eh Otaki kamu tuh harusnya Memikirkan lebih lanjut tentang hal ini Gak mungkin gue menang kan Gak ada si cewek nih Si geblek ibu juga geblek sebenernya Hmm Hmm Kalo seandainya gue disuruh bayar gitu kan Get with the damages Damages maksudnya disuruh bayar Aduh gue bisa-bisa masuk ke cover majalah Jadi orang Aduh Jadi diketawain lah sama publik Aduh ini cewek juga jablay juga Yaudah lah biarin aja gue Sign the paperwork now Dia literally Ini perempuan gak mikirin anak Kayak gitu loh Madam Tolong jangan terburu-buru Kita harusnya Diskusi dulu Cukup-cukup Genda Sensei Gue udah cukup deh katanya Lagi pula di akhir-akhir ini juga Ternyata lo gak bisa Apa Ya well in the end Pada akhirnya Lo gak bisa nolongin gue Hah? Gue udah Udah mastiin deh pokoknya Gue udah Udah yakin nih Hah? Nah sekarang Sekarang klien gue punya full custody Full custody Looks like I win Genda Sensei Sekarang gue punya hak Hak sepenuhnya Untuk anak itu jadi milik bapaknya gitu loh Ya ini yang Ini yang for your info ya Mungkin temen-temen juga udah pernah merasakan Ini yang terjadi kalo When you're divorced gitu loh Ketika Orang tua lo cerai-cerai Maksudnya bukan cerai karena kematian Bukan ya Cere karena emang Cere gitu loh Karena cerai divorce gitu kan Kalo lo masih di bawah umur Lo pasti Ya itu Hak urus Hak asuh Bukan hak asuh Hak asuh Pake hak Hak asuh Ya Hak asuhnya antara ke bapak Apa ke ibu Gitu loh Yang tanggung jawab Lebih tepatnya menjadi wali Yang jadi walinya siapa Kecuali kalo lo udah di atas 17 Kalo lo udah di atas 17 Bebas Lo udah gak ada apa gimana Gak ada istilah hak asuh Atau apa gak ada Karena udah dewasa Atau Aduh Serah ya lo mau taro apa di kertas 2 blok itu katanya Gue bakalan tinggal sendiri Lo berdua bisa berantem Nah ini Oke Hasilnya begini Ibunya rada-rada jabla ya Di part sebelumnya kan ada tuh temen-temen nih Ibunya lebih demen belanja Nggak merhatiin anaknya Anaknya hilang aja Dia kagak tau tuh ibunya Bapak Eh bapaknya gue gak tau sih Karin Kamu gak boleh kayak gitu Karin katanya Eh Masa kamu gak mau tinggal sama bapak katanya Yagami Kan Yagami menurut lo Mereka nih mikirin gak ya perasaan anak perempuannya Hah? She ran out with that kid what I'm saying Do you think you even discuss her wishes before hiring lawyers? Hmm Hmm Well she's old enough for opinion to matter Actually I think I know exactly how she feels ya Gue tau lah perasaan anak bagaimana What? Oh Wait I told Oikawa person I didn't have time to bring this up Hmm kan Setelah Oikawa tiba-tiba di dalam kantor Wih di part sebelumnya lu jelasin ya Gue gak punya waktu untuk jelasin ya tadinya Tapi lu tau gak Gua punya bukti That I think points to what yang mau si Karin ini maunya apa Kan Apa nih Kayaknya ini deh Apaan tuh Yagami Nih Karin Karin tuh mau bapaknya punya ini tiket ini gitu loh Tapi akhirnya disobek tuh tiket Hah? Dia mencoba ngasih tiket ini ke dia Iya Ya Mungkin inilah ya yang wakilkan perasaannya Kan Tiket ke sirkus Tiga Ya ampun ya anak kasian banget Tiga Ada tiga Maksudnya buat diem maknya bapaknya Hmm? Kayaknya ada solusi nih akhirnya gitu ya Hei Karin gitu ya Ada gak Ada gak Yang mau kamu ngomongin ke orang tua kamu Dia tau Gitu ya Saya paham kok Kalau kamu tuh ingin memberi ini kepada ayahmu Ya di dalam Di dalam upload kebetulan saya beli ada tiga tiket Ini kan yang kamu mau ya kan Kan I think I see Oh kan Kita mau ke sirkus lagi Ingat gak terakhir kita ke sirkus kan You guys were so mean to each other Pada saat terakhir kita ke sirkus Kalian kan jahat Maksudnya saling berantem gitu loh Mean to each other saling berantem Tapi Setelah kita kembali dari sirkus Ya kalian gak apa-apa Gak berantem Kalian malah ketawa Senyum Ya makanya aku rasa kalau kita ke sirkus lagi Akan sama Gitu loh Ya Allah kasihan amat Sini anak Goblok deh Goblok orang tua goblok Malu gue Malu Itu itu memalukan sih Gila lu gak gak Oh my god Terus kalau gitu kenapa kamu sobek tiketnya Kan Kata si gendanya Kamu ragu ya Hei Karin Chan dengar ya Hanya mereka berdua Yang benar-benar orang tua kamu Dan hanya mereka berdua Orang tua asli kamu tuh Bener-bener mereka berdua Gak ada lagi Kalau kamu punya sesuatu yang pengen kamu omongin Ayo Omongin sekarang gitu loh Don't swallow it Maksudnya jangan ditelentem Maksudnya ayo omongin sekarang Ayo Cepetan omongin gitu loh Get it off your chest Ayo ngomong gitu loh Lantarkan semuanya gitu loh Ya Perasaanku sekarang Ayo There's no time like the present Ayo Gak ada waktu lagi selain sekarang Kalau kamu gak ngomong sekarang Kamu akan menyesal Sudah cukup lah Kita sudah ada dari Udah Aduh Weird past of the point I would say Sudah cukup lah Iya kamu benar Anda benar tuan Aku juga pengen ngomong sesuatu Tapi Gunanya apa Katanya Kalau aku ngasih tau Kalian juga gak dengerin Kalian kan cuma mau cerai kan Karin no we'll listen Ayo Gak mau hidup sendiri dia Dia mau tiga-tiganya Mau damai tuh Karena must be a part Gak mau kepisah Tuh lo liat tuh Perasaan anak lo Gimana sih lo So if you even discuss the matter Since Azusa and Karin left I imagine you haven't Pasti lo berdua belum bener-bener diskusi kan Bener kan Nah coba diskusi dulu Gitu loh Kalau emang kamu mau ngisi surat Ya perceraian dan sebagainya Ya saya disini Tapi tolonglah Mulai diskusi dulu secara keluarga Gitu loh Ya iyalah Harus Harus apa Gila lo As parents tuh kan Iyalah kita harus diskusi dulu sebagai orang tua Dah gitu aja Kalau gitu kamu boleh pulang sana Oikawa Eh ntar dulu Genda Sensei Lu gak boleh ninggalin pertarungan seperti itu dong Saya gak terima Kalau ada kasus Oh kalau misalnya tidak ada kasus Antum tidak dibayar loh Katanya Kamu tuh Oikawa kamu bener-bener gak ngerti ya Gak ngerti gimane Eh eh Tugas kita itu Sebagai pengacara Sebagai petugas hukum Harusnya Kita itu memberikan Hasil terbaik Untuk klien kita Gitu loh We stand by them as they make life changing decisions Kita harus selalu support apapun yang mereka pilih Bukan masalah dibayar atau gak dibayar Beko Tuh kan Kalau Aduh Kalau lo sampai sekarang cuma mikirin Duit Harga diri Lo 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 gak pantas dapet klien Hah? Maksudnya gimana sih? Hei Dengerin Hei Pada akhirnya Kalau itu bener-bener benefit untuk klien Gak masalah Kalau kita gak di pengadilan Maksudnya Lose the job gitu Lose the trial and lose the job Maksudnya Gak dapet kasus ini gak masalah Kalau kita gak dibayar Hah? Maksudnya Gak apa-apa untuk kalian gak apa-apa Gimana sih katanya Kalo Kalo lo cuman mikirin Menang Di dalam ruang pengadilan Menang di dalam ruang pengadilan Kamu Gak bakal bisa menjadi pengacara terbaik Hah? Ponganya lo Bodoh ah katanya Gua gak bakal Gak bakal diem aja dan biarin lo Ceramain gue Ini belum berakhir ya Dengar lo Gua gak terima Aduh Kamu masih belum ngerti ya Ya gini Tuan Jin Kan Harusnya anda Ini dong Sudah memilih untuk cerai Kan Kan Bahkan istri anda ini sudah membuktikan bahwa Kalo cerai dia akan mencari pria lain Loh tapi Pengacaranya dia bilang kalo itu kan Hanya serap Hanya jebakan Tidak ada bukti Tidak ada buktinya Katanya Terus Istri anda bilang Gak inget Anda hanya Menerima gitu saja Ya Ya kan Orang yang otaknya benar sih Tidak mungkin menerima seperti itu Tidak ada bukti 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 Terus Anda pikir anda bisa gitu Hanya balikan ke istri anda seperti itu Gak mungkin lah Hah Mungkin anda benar Oikawa Tapi Gini loh Si Oikawa nih pokoknya bener-bener Pengen dia cerai Pengen kliennya cerai Ya bener-bener Lihat nih ya Foto yang saya tunjukkan Ini beneran loh Ya beneran ini Anda gak bisa loh Membiarkan Istri anda dan sebagainya Dan orang-orang ini Bikin anda jadi galau Gitu loh Ini foto beneran loh Dia selingkuh Gitu mesti gitu Permisi apakah Yagami-san disini Hah disitu ternyata Akhirnya ketemu Yagami-san Loh anda kan resepsionis dari hotel itu kan Kenapa ada apa Wah saya barusan dari kantor anda Dan saya tidak menemukan anda Abis itu ada kayak Ya kayak Yakuza gitu terus Ngasih tau kesini deh Oh oke Terus tapi Kita lagi ada masalah nih pak Ada apa ya pak ya Wah gini 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 Saya punya Saya punya Tawaran untuk anda Anda kan bilang anda Pengen beli data itu kan Iya Tapi kan PC nya hancur kan Tadi laptop nya hancur Kan anda bilang tidak ada kopi Iya Kan Saya cuma ngomong di depan dia Tapi anda tau gak Saya udah kopi Kan sudah saya do Kan sudah saya do gak Ini si pemeras Bego ini Ternyata ada akalnya juga gitu loh Hehehe Kan sudah saya bilang berharga kan Gimana gimana 100 ribu Lo beli 100 ribu kemahalan bro Lo yang bener aja Tawarin dikit lah Tunggu 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 Lo mau beli apa enggak Ya udah belilah Belilah Aduh Yenda sensei Saya butuh pinjem komputer anda nih Dan tolong dong Pinjem 100 ribu yen boleh gak Please tolong Ya pokoknya apapun ini Yagami Ini harus worth it ya Mau ngapain lagi nih Aduh Ya perfect Yagami Ada apa boleh ngasih tau kita Ada apa sih sebenernya Yagami Hey Lo tau kan ini apa Oikiwa Lo Lo bener-bener gila ya Lo bener-bener Waduh lo bener-bener kerja keras bener ya Sampai Bahkan Lo tuh Harus yakin bahwa Orang lain gak boleh liat ini gitu loh Jangan-jangan Ya liat tau Ini adalah barang bukti dimana lo Fabricated the photo Ya Dimana pada saat lo ngedit foto ini Ya Ini adalah Video security dari hotelnya Gak Gak mungkin lah Gak mungkin lah katanya Oh Yagami kamu harus jelasin Nah Gini loh liat-liat ya Mohon maaf Ini ada di foto Liat ya It's the timestamp in this video But Notice anything different about the woman Liat gak ada yang beda dengan wanita itu Liat gak Liat dong timestampnya Gak mungkin aja Dia masuk ke hotel Ya Secara berbarengan dengan dua wanita berbeda tuh gak mungkin Lagi pula Oikawa foto sebagus Has been doctor Dan masih di edit lah ya Palsu Oikawa Lo Aduh Lo bawa Bawa bukti kotor gitu loh Maksudnya Forge Evident tuh Bukti yang gak nyata Itulah Sekarang lu gali kuburan sendiri lu Sekarang gini Coba Apa yang terjadi kalo seandainya Ini di pengadilan Gila lu Lu bisa dicabut Lencana pengacara lu Gila lu Nggak Tapi kan itu Oke Kalo gitu Oikawa Kalo memang ingin ke pengadilan Yaudah ayo Kita ke pengadilan Ayo Ayo lu Hmm Malepraktis lu geblek Palsu Sialan Kalian berdua Katanya Hah Ya gitu dah Buru-buru dia Aduh anak bego Anak bego Gak ada dewasa-dewasa sedikitpun Tolol gitu loh Goblok Ini juga goblok Sebagai orang tua Sama Kan Udah aduh aduh Kita gak butuh ini kan Ya kita gak butuh Gitu dong Malu lu Yang satu ibunya Shopaholic Belanja mu lu Gak mikirin anak Ini 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 mungkin agak sedikit melenceng ya Ini 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 bener-bener lu Waduh Ini Ini mencerminkan di jaman sekarang banget Banyak Mohon maaf ya Banyak anak-anak itu Kurang perhatian orang tua Ini gua bukan ngomongin cerai ya Tapi lebih tepatnya lebih Kurang perhatian Ini kan ini juga gini kan Penceraian yang diceritakan di kasus ini tuh sebenernya bukan Masalah Cerai apa gimana nya Enggak Tapi itu tuh cuman Ibaratnya cuman gimmick doang Sebenernya kan intinya adalah Anaknya kurang perhatian Anaknya tuh mencari perhatian gitu loh Dari orang tuanya Tapi orang tuanya Gak peka gitu loh Ya akhirnya cerai Nah itu yang terjadi di kasus ini Tapi kalo yang maksud gua dihubungan dengan dunia Sekarang gitu maksudnya That's basically what happen right now Itu Gitu loh Kenapa banyak anak-anak sekarang main Main game sambil ngomong kotor Kurang perhatian orang tua Banyak temen-temen Gua ngeliat Gua sama Bang Tara ngeliat gak cuman sekali itu dua kali Banyak anak yang seumuran ponakan gue Yang masih SD Ngomongnya udah segala macem hal biologis KNTL Memel Bahkan sampe ngegen togon Gitu loh Banyak loh temen-temen serius Terus itu gua gak ngeliat gak cuman sekali dua kali Banyak Gitu loh Seorang anak kecil udah bisa ngomong kayak gitu Antara dua orang tuanya goblok gitu kan Maksudnya orang tuanya goblok dalam arti Dia ngomong kasar di depan anaknya Atau Ya dia kurang perhatian orang tua Sehingga tidak pernah dikasih tau Lalu sekarang gini deh kita balik ke jaman dulu Jaman waktu gua SD Jangankan ngomong hal-hal seperti itu Gua ngomong apa ya Gua ngomong goblok atau tolol aja Gak boleh dulu di masa gua kecil Kata nyokap gua Eh gak boleh Ganti jadi dodol Gitu gak apa-apa kalo dodol makanan Gitu Gua pernah ditampar sama bokap gua dulu Gara-gara ngomong apa ya Bukan ngomong kotor Sebenernya cuman ngomong Aduh tolol Kalo gak salah cuman ngomong tolol gitu kan Waktu kecil Ya waktu kecil kan anak-anak kan Gak semata saya ngomong gitu gitu Ditampar sama bokap gua Belek pok Gitu loh Nah itulah yang kurang di anak jaman sekarang Makanya di jaman sekarang Anak-anak tuh etikanya pada kecil EQ nya pada kecil IQ sekarang anak-anak tinggi Dengan ibaratnya sekarang gini deh Gua bisa bikin email Pada saat gua SMP atau SMA Karena emang baru masuk mata pelajaran internet dan sebagainya Anak jaman sekarang udah pada ngerti bikin email Dari ESD dari TK Kali malah udah pada ngerti bikin email gitu IQ secara IQ secara intelligence Secara intelligence mereka tinggi Gitu kan secara intelligence knowledge semuanya tinggi Tapi secara EQ Emotional atau alias ya mungkin ya Bahasanya apa sih EQ EQ itu adalah EQ itu adalah ya Sifat lebih tepatnya kayak emotional Sifat itu maksudnya apa ya Itu salah satunya Sifat dan sebagainya Karakter itu EQ gitu loh Karakter sifat Sopan santun dan sebagainya Itu EQ Gitu loh EQ itu adalah ya dimana lebih tepatnya ketatakrama Gitu Seperti itu Itu lah karena kurang perhatiin orang tua sebenernya Makanya sekarang anak-anak yang ngomainnya PUBG sama Mobile Legends gitu kan Pada ngomongnya kotor-kotor ya Karena orang tua juga kayak begini Ibu ya shopping mulu Kalo di dunia nyata ibunya main WA mulu Kaga merhati-merhatiin Ya gue yakin nih temen-temen penonton juga kan pada punya anak Gue tau lah karena gue sering Apa Terutama ketemu temen-temen semua ya pada saat di tempat publik di mall dan sebagainya Kalian semua juga udah punya anak saya tau itu Awasi anakmu Gitu ya awasi Kasian Ini anaknya di kasus ini di kasus siagami beruntung Anaknya masih normal gitu loh Malah anaknya membuka jalan Ayo dong papa mama balik lagi Gitu loh Jangan sampe telat Gitu loh Jangan sampe Gue aja ponakan gue yang ngomongnya bandel-bandel Bapak yang gak ngasih tau bodo amat gue centilin gitu loh Eh ngomongnya dari siapa kamu Gini 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 Ngomong kotor kasar Gue omelin Bodo amat gue omelin depan bapak ya Bapak yang omel ke gue gue omelin lagi Bapak yang apa lu Bego lu Gak ngurus anak lu Hibatnya ke sepupu gue gitu ya Gue ngomong begitu Hah Shintani jahs Si polisi udah disini aja loh Kep quiet katanya One more to spoil the moment Si goblok dari tadi Astaga Shintani Shintani ternyata dari tadi dia menunggu disitu Gini Shintani first time Oh it's good timingnya Oh ya bagus Bagus Kamu pengen ketemu Shintani kan Ya kan Yagami Gitu temen temen Inti adalah awasi anakmu Jangan sampai anakmu menjadi korban Menjadi korban Menjadi korban Yang bukan Yang sesuatu yang bukan dilakukan oleh anakmu gitu loh Anakmu menjadi korban Padahal itu adalah dari ketololan kamu Dari kebodohan kalian Kalian sebagai suami istri Yang jadi korban siapa ya Ya anak Anak kurang perhatian ke depannya Waduh 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 Egois meningkat dan sebagainya Ayo Apa nih Warn Shintani Oh iya nih Shintani nih Mesti gue ingetin nih Si Shintani kan waktu itu di part sebelumnya Diancam kan sama si Mafia G-Black tuh Apa Yakuza yang Apa maksud gue Yakuza G-Black yang pakai Jas putih itu siapa namanya gue lupa Dia mau dancam dibunuh kan Namanya Hamura Namanya Hamura Dengan kamu Hah? Dia bilang untuk berhenti mencari Kami menangkan kes ini Itu sudah selesai Dan gue harus bilang Aku setuju dengan dia Atau 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 Tapi aku tidak akan menyebabkan ini. Ha, kamu berbicara besar, tapi kamu hanya seorang musuh. Dan Hamura adalah sebuah kucingan. Lucu, dia yang dihidupkan. Kyori menggunakannya untuk dia. Itu adalah apa yang berlaku. Lihat, Hamura tahu bahwa dia adalah target. Dan aku percaya bahwa dia bukan satu-satunya yang harus memutuskan diri sendiri. Apakah kamu mendapat gambar? Huh? Berhati-hati-hati. Aku beritahu kamu sebagai teman-teman. Jangan lupa, kamu melakukan kamu. Aku akan melakukan hal yang benar. Jangan berbicara dengan aku! Hah, kamu mungkin bisa biarkan hal ini berlaku. Kira-kira ini adalah contes Yakuza yang berbicara? Ayo! Mol itu lebih besar daripada kamu tahu. Apa maksud kamu? Kok? Mol itu lebih besar daripada kamu tahu? Berarti antum tahu juga dong. Kamu tahu sesuatu. Tidak berbicara seperti yang aku berhati-bicara. Tidak seperti kamu ingat. Oh, oh, oh. Tidak berhati-hati. Shintani! Oh, oh, oh. Coplosan lu ya. Oh, itu tidak bagus. Aku ingat kamu bilang bahwa kamu menghormati orang itu, Yagami. Ketahuan lu ya, kotor juga ternyata. Sialan. Oh, jadi intinya bagi yang tidak mengerti ya. Oh, apa yang ini? Apa nih? Di bagian belas office. Tidak tahu Shintani-sensei has been talking to Hamura-san quite often lately. About what exactly? Well, mostly about how they both hate your guts. Hmm. Huh. Cool. Thanks. You think Shintani-sensei knows something about the mole that he's keeping from us? Nah, probably not. He'd never shut up about it if he did. You think Shintani's... Can you and Shintani at least try to get along? Especially in my office? Or do I need to drag you both outside and box your ears in? Kan ini tuh masalahnya, Pak. Oke. Jadi intinya adalah kan tadi ngobrol gitu kan. Tadi niat kita tuh baik loh. Niat kita tuh maksudnya peringatin. He Shintani, lu tuh mau dibunuh gitu loh. Intinya gitu kan. Lu tuh mau dibunuh hati-hati. Ya si Hamura ini orang gila gak bisa dipercaya. Ibaratnya mafia. Boss mafia jadi kudeta. Sama dia gitu loh. Orang bahaya gitu. Maksudnya mau diperingatin. Mau diperingatin. Tapi malah kok Shintani-nya malah ngegas. Lu bego lu. Kan kata Shintani. Intinya tuh... Eh denger ya. Hamura tuh gak suka sama lu gitu loh. Halo? Yo, ini aku. Aku di luar di depan ofis Matsugane. Tengokin ke shooting? Yup. Tempat yang benar-benar bersama dengan pemerintah. Kuroiwa yang menurunkan kesempatan. Kuroiwa? 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 Maksudnya bos Ayabe? Itu dia. Berbicara-bicara, Ayabe juga ada di sini. Maksudnya mempercayai pemerintah ketika dia mencoba. Kuroiwa. Aku sebenarnya berfikir aku akan menemukan dia ke tinder. Coba untuk mempercayai pemerintah polis yang suatu. Kau tahu? Kau ingin datang? Tidak. Sampai jumpa di sana. Sip lah. Jadi kalau kita mau refleks. Kok malah kita yang digas gitu sama si Sintani? Eh lu gak usah ini lah katanya kata si Sintani. Kasusnya itu udah kelar. Sudahlah biarkan tertutup saja katanya. Mau ngapain lagi sih lu? Gitu lu ibarat itu gitu. Udah tertutup kok ngapain digali-gali lagi? Loh bukan kata si Yagami. Kan masalahnya si molnya belum ketangkep. Gimana kita mau udahin gitu kan? Apa nih? Si molnya kan belum ketangkep. Yang gak bisa dong kata si Yagami. Justru pada saat kita menang di kasus yang pertama tuh. Yang ternyata si Arya dibuktikan tidak bersalah. Ternyata kita tuh ditipu gitu loh. Ditipu dalam arti ya. Ternyata kita diperalat gitu loh. Si Hamura bawa pembunuh sebenarnya kan di. What the hell is this? Pembunuh sebenarnya kan di itu gitu loh. Pembunuh sebenarnya di. Di apa namanya? Pembunuh sebenarnya disembunyiin. Maaf permisi. Gitu. Jadi. Ya lucu juga so far kasusnya actually menarik sih. Gue demen sih kayak gini-gini nih. Pokoknya about mafia yang Yakuza gitu-gitulah. Terus tapi terakhirnya sih. Geblok banyak nicoplosan. Loh kok lu tau tentang mol gitu kan? Antara dua. Dari kalau-kalau gue sih ngeliatnya dua ya. Antara si Bego ini berhasil diadu domba gitu kan. Si Shintani jadi benci sama kita. Mungkin si Hamura ngomongnya ke Shintani kan beda. Gitu kan. Ya pokoknya diadu domba gitu lah. Dan dia percaya mungkin. Atau. Yang kedua adalah. Hey how you doing? Yang kedua adalah. Yang kedua adalah. Yang kedua adalah. Apa namanya? Yang kedua. Siapa tau mungkin sebenarnya Shintani juga pura-pura gitu loh. Pura-pura jahat sama situ. Maksudnya dia juga tau gitu. Betapa kotornya. Si Hamura dan sebagainya. Dan gue mau dibegal. Aduh. Aduh. Membal lu dude dude. Eh ini gue salah deh. Harus ini. Set apa sih? Ntar lu. Gue mau ambil senjatanya. Ambil senjatanya gimana sih? Oh Allah. Oh Allah. Weh. What? Uh jatoh lu. Waduh. Gila. Ngena banget dah. Mm. Sini lah. Sini lah. Uh duh. Udah patuh dibeli. Allah. Oh Allah. Hmm. Lagi. Lagi. Hing. Lagi lagi. Uduh. That certainly hit the spot, isn't it? Tidak. Aduh. Lagi. Tidak. Gw mau ambil. Nah. Hmm. Hmm. Lagi-lagi Oke Uuuuh Biji yang dikenain begituan sih lumayan loh Itu sih lumayan banget Bagus bawa duit Gitu dong Jangan miskin-miskin amat Oke Yaduh Oke lah Nice Yaduh Apa lagi nih Hmm Loh Ini bukannya gue udah pernah ya Yang weak Eh lari apa sih Mencet X Ya ampun Gue kebiasaan analog Mencet analog di teken Ini kayaknya gue udah pernah deh yang weak Punya gue katanya Tuh kan Iya Aduh Tunggu Go on with the breeze Side case dong Astaga Excuse me Eh lu gak apa-apa Eh aduh Kayak gue luka nih Aduh topi gue Aduh Aduh Huh I don't know what to do without it I'll pay you Come on help a brother out Gue bayar deh Tolong dong ambilin dong Kejar Angin aja bisa jahat sama dia gitu loh Captain Really Seriusly dude Seriusly Seriusly Ini weak Apa nih Quick Lihat wiki Wike kedron Wike kedron Bang Allah Aduh Aduh Maaf How you doing Wike kedron Kampret lah Apaan coba Aduh Kemane Tahek lah Wike kedron Anjrit Geblek Sebegitu dong Permisi Mana dia Oh kesini Lihat Agak Enggak Wah ini Enggak Gitu juga dong Terbangnya dong Terbangnya gak gitu juga dong Wiknya Masa wik Anjrot Ada yang niupin dari belakang Apa ya Atau ada yang pake wingardium leviosa Kampret Lihat Iya Iya Aduh 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 Geblek Bener-bener geblek Sumpah Ya Allah Ya ampun Ya ampun Aduh Ada aja Aduh Dapet lo Sorry Aduh Penceng banget sih Gila ini gokil sih Ini nih nih Thank you Terus lo gak pake gitu Gue gak bisa pake lah Kalau semua orang lagi ngeliat Gitu ya Tapi Next Tapi tar dulu nih Gue mau bahas yang lain Gue keliatan familiar gak Iya Kayaknya gue kenal lo ya Ya I guess you'll find out When you turn on your tv Ya Gue rasa Ntar lo bisa Bisa tau lah Pas lo nyalain tv Gitu ya Boleh gak gue jelasin dikit aja Boleh sih Kenapa sih Waduh diajak ke gang nih Ma om-om Gak enak juga nih Gak ada yang ngeliat kan Ya Gak ada Oke Here goes Mungkin teman lamaku Sang angin katanya Cemburu Ya kan How much sunlight I've been taking in lately What a chaos Kok tiba-tiba kayak orang lain Gitu loh Personanya langsung berubah Nama saya Toya Toya Kakak kelas gue dulu SMA nih si Toya Toya Tokunaga The Idol Lo Idol lo Oh Lo gak tau gue ya Gue kira gue terkenal Kata ya Siapa kok lo kayaknya Gini banget sih Kecus banget Gitu ya Gue Yagami Gue detektif Aduh Gue minta maaf ya Udah bau lu sampai kesini Sorry Sorry banget Gitu ya Soalnya Ya wajah gue dikenal Lama semua orang Gue gak bisa ngeliat Apa Ya tadi orang jadi kotak Gitu Ya oke lah Ngerti lah Tapi gue punya Minta tolong Boleh gak Bisa rahasiain gak Tentang wig gue Toya Tokunaga tuh Soalnya Wah udah nyanyi Penari juga Dengan silky smooth hair That fit about in the breeze The breeze took your goddamn hair son What the hell you talking about Aduh People were to find out My silky looks were just ahead Iya iya Tenangnya Rahasia lu aman kok Thank you Thank you Gila dikasih duit lo Thank you Sering-sering bro Wiki copot sering-sering Gila dikasih duit bro Gile-gile Gox-gox Oke Sahabat tuh Kayak bisa dijadiin temen tuh Ya ampun Sering-sering terbang deh Wiki deh Kasih duit Oke lah Langsung lah Tanpa mikir panjang Eh ntar dulu By the way si cewek itu Kabar gimana ya Kok gak ada sih Unable to progress Oh Oke belum kali ya Oke Kalau gitu skill dulu deh Mana sih skill Skills Wow 22 nih Gila 3000 cuy Boost attack kayaknya gue butuh 6000 6000 aja deh Increase attack damage kayak penting Ini 2 ini penting nih kayaknya nih Boost attack level 2 sama health Ini penting banget nih kayaknya Ini Sampai ini juga penting Penting semua sih sial Ini dulu nih tapi nih Balance of the tiger apa nih Agar will select revolt from the enemy attacks Walen tiger style Oke Oke kemarin juga temen-temen Ada bilang Bang beli Apa pelajarin skill yang mabok Katanya waduh Yang mabok Apa itu Permisi maaf Yang mabok Jadi katanya kalau minum beer Bisa lebih ini Lebih gokil Ini apa nih Aha Stur di plastik Gua distruksiin ini Ketemu si kampret Tender Tender tuh yang gara Itu kan Aha Hal itu Ada Missy Kan Si polisi kotor Di sini juga Mereka harus melakukan penembak Dengan kota ini Mereka Tidak Aya Aya Dan itu semua terima kasih Kau Kau tahu apa-apa tentang Matsugane Mbak 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 Aku pikir kau memiliki Higashi untuk semua yang membutuhkan Matsugane sekarang. Ketika kita berjalan cepat. Siapa yang beritahu kamu? Kaito. Sekarang. Kau lupa bagaimana menghormati rahasia, Kaito-san? Atau kau mencoba membunuh temanmu? Higashi mengalahkan jika Hamura menemukan bahwa dia membantu kita. Lihat, teman-teman. Tidak ada masalah untuk menghubungkannya dari Ayabe. Kau hanya beritahu mereka di depan bahwa aku tidak menemukan teman-teman. Apa yang bisa aku katakan? Aku profesional. Baiklah. Profesional snitch. Nip the shoe fits. Tapi, maaf. Aku sebenarnya tidak banyak untuk kamu hari ini. Apa yang? Kamu bilang aku tidak membeli kamu minat untuk apa-apa? Apa? Tidak ada masa terlaluan untuk membeli? Tidak. Tidakkah saya atas membeli kamu untuk buah. Tidak. Tidak tahu Hamura sedang? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Baya dong. Astaga. Aduh. Baya juga ternyata punya. Aduh. Sekarang gue ngerti sih perasaannya si Agami ya. Punya teman-temannya nggak guna. Nggak bisa menyimpan rahasia dong. Astaga. Lihat lu goblok ya kayak itu ya kata si Agami. Lu kalau dia ketahuan. Kanigashi dibunuh Bego Oke nanya everything is on the house Oke nanya aja sampe salah pertanyaannya Oke serius gue mau nanya sesuatu yang penting What is happening in Matsugane family? Well you already know about the shooting Lohan udah tau ada penembakan kan? Oke Kenapa Kyori dan Komurocho begini? Apa kumpulan Konsai yang melakukan ini jauh dari rumah? Karena mereka ingin turf di Tokyo Duh Meskipun itu bermaksud dengan Tojo Mereka tak bisa memiliki jumlahnya untuk itu Betul Berbanding dengan 25.000 Tojo Kyori memiliki 1.000 yang paling penting Apa tujuannya gitu loh Motifnya apa? Kemudian Komurocho bukan ternyata rumah Kepala Musi Hira Bukan dia konstruksi, bigwig? Sial Dan 1 dari subsidiari dia It's the perfect Kyurei cover I suppose you'd know it better as KJ Art Yeah, we're familiar Jadi dapet duitnya tuh dari situ gitu Jadi si Yagami nanya ngapain sih? Apa tujuannya gitu loh penembakan itu? Lu mau ngajak tempur? Nggak mungkin They don't stand a chance gitu Terus dapet duitnya juga dari mana? Gitu loh mafia-mafia Ya Yakuza-Yakuza itu Ya dari situ lah Mereka ada backingannya dari yang KJ Art itu Ternyata company yang duitnya banyak Terus ngapain dia funding Yakuza? Mungkin supaya dia bisa mengembangkan Yis dari Kansai The real money is out here anyway From what I hear He's got some big redevelopment plans for Tokyo What kind of plans are we talking? Not a clue But if they're coming from Kansai to do it Shit's gotta be important And there's always dirty work with those kind of jobs You know? Like what? Evictions Evictions Land sharks Laying the political groundwork The Kyure is handling all that shit for Kajihira At least That's a word on the street Yeah, thanks This rumor of you are going to do us a ton of good Well What I know for sure Is that the Kajihira CEO's Has been up in Tokyo a lot lately Shmoozing with politicians Government officials Even Kazumi The head of the Ministry of Health Why would a construction guy talk to someone from the Ministry of Health What's the connection? What's the thing? What's the thing? What's the thing? The point is Kyure out here just for the health It's way more complicated than that Can Kan? Ada Ada apa? Wah, percaya deh ribet bro Terus dia nanya kan Terus ngapain si Kyure juga funding Yakuza gitu kan? Ngasih duit ke Yakuza ngapain? Ya mereka mau expand bisnis mereka lah Gitu biar dapet backingan Ibaratnya gitu biar biar ya biar Namanya bisnis kan gitu gitu lah Ada sedikit bisnis kotor juga lah pastinya Katanya si polisinya Gitu Terus Kamurocho gimana kabar deh? How's Kamurocho seem to you lately? Tentu Dan penembakannya hanya membuat hal-hal yang lebih buruk Tiada siapa tahu ketika pertemuan yang berlaku Atau di mana penembakannya bisa terakhir Baik, dan penembakannya hanya pergi dari Yakuza sejauh Tapi dia bisa menyerang sesi sesiapa yang lain Berbunyi, penembakannya di luas Kota ini adalah buruk He, kau tahu kan? By the way, Amura mungkin berjalan Tapi penelitian masih cukup terhubung di kubu ini Dan juga publik yang mencari tahu siapa akan berikutnya Huh Just wondering How does it feel when people call you a dirty cop? Eh, anyone who knows that side of me Ain't exactly a saint either, ya know? Good point That's the pot calling the kettle black Or the kettle calling the pot black Whatever Yeah, guess so Okay Asyik Thanks Okay, jadi intinya ya, gitu lah Ya itu lah yang ngomongin juga bisnisnya Ada apa dengan mafia? Ini kok ada penembak-penembakan? Ada apa? Kok ada perang Yakuza segala macam? You're a busy boy Yeah Kaito-san? Yagami dan Kaito, ya? What an honor Tokyo Police Namanya Kuroiwa 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 yang hampir memasak Hamura di belakang bar Sebelum kalian mengembalikan dia dari penyakitku Hah Jadi apa? Terima kasih I've become a department punchline now I have you to think Hmm, you're very welcome You're very welcome Hmm And I see you're here too Ayabe Oh, Kuroiwa-san Nice nights It's good to see you Ya, aku selesai dari pekerjaan untuk mencoba beberapa minyak. Kamu melakukan sama, Ayabe? Nah, aku yang tua? Aku tidak bermain hukum. Nah, kita harus berjalan. Hey, saya kasih telah menanyakan sebelum kamu pergi. Ketakutan Okubo, kamu menjelaskan seorang murdara keluar dari skat-free. Apabila dia menolak suaminya dia kematian dia. Tetapi, kita berada dengan penjara lain yang berjalan di kota ini Saya tertanya-tanya siapa yang akan terjadi Kau menikmati itu, Yagami-sensei Ketika seperti itu, untuk sesuatu yang terlibat Tentu-tentu Ketika itu, saya suka dengan senjata yang membuat karakter dengan kota ini Polisinya pada perempuan itu Beruat juga Iya terbaik? Ya, saya tergantung terhadap penjara-nari seperti itu Apa pun yang Kuroywa lakukan? Ip. Dia tahu mengenal satu pinggan ahabi Probably came to keep him from chirping too much Right Or maybe he wanted to keep an eye on us Hope not I don't need that guy breathing down our necks Anyway, you wanna head home? Not yet Something's bugging me about the Kyuret clan What do you mean? Until today I just thought they were here scouting out some new turf from Kamurocho But it turns out they've got a construction conglomerate behind them And they're involved in redevelopment too So you want to figure out who the real Kyuret is? Not a bad idea How are we going to investigate? You don't remember? We have a friend on the inside You mean Morase? Oh yeah Come on, let's head to KJR Okay 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 Gatau siapa detektif tadi Pokoknya Intinya scene detektif tadi tuh Wait Oh gue masih ini ya Oke Intinya tuh si detektif tadi tuh Ini gitu loh Tau Tau segalanya tentang Yagami Terus tadi intinya kan Lo dulu Terakhir Ngebiarin pembunuh lolos Akhirnya dia malah ngebakar pacarnya sendiri Gitu kan Pembunuhnya Sekarang lo ngebebasin si Hamura Siapa korban berikutnya? Hah? Yagami sensei Jihe Gile That fucking threat though KJR Oke Coba pilih GJR lah Boleh juga Boleh juga Boleh juga Ya memang polisi itu Ya Cuman polisi itu kan Emang gak tahu sepenuhnya sih Dia cuma tahu gitu doang But Ya Gitu deh Allah Oke Hey Tau Kita akan kelihatan ke KJR Sekarang kita mau ke KJR nih Kita akan kelihatan ke dronan Lihat apa yang teman-teman Marase kita Ya Seharusnya cukup mudah Menemukan dia kali ini Cuma sekarang kita Intinya kita sekarang nih Apa Si Apa 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 Intinya adalah kita sekarang mau cari tahu Kenapa Konglomerat ngebantuin Yakuza Gitu loh Apa Hey What the hell you think you're going to Gitu Naik dron seperti biasa Enam Pake dron Lu mau pake dron gak Gimana Dias Ya Kita intain dulu Si bapun-bapun bulukan ini Siapa dia nih Siapa dia nih Konglomerat ini Kenapa Motifnya dibantuin Yakuza Itu apa Dapet apa CLIENT EXPANSION CLIENT EXPANSION CLIENT EXPANSION Oke Saya akan mengambil pembantian Itu Yang jelas bapun-bapun-bapun bulukan ini Siapa dia Siapa dia Lihat prosesnya Di mana Dronenya 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 Gimana sih caranya Gue lupa loh astaga udah lama banget gak main beginian Gimana sih caranya gue lupa dong Activate the drone nya Oh ini ya Oke lah Akhirnya ketemu juga Gimana nih Astaga gak penting banget Isi foto ya Oke Oh oke First person ya First person drone bisa mencet analog kiri Mendingan anak ini aja deh Mendingan third person aja deh Lebih gampang Gimana nih temen kita satu lagi Ini si kembrol Allah tablak aja gak apa-apa kok Allah Allah Pasti ada kucingnya Pasti disini ada kucing Dan gue sebenernya harusnya nyari Ayo mbak Foto yuk Oh my boss Oke Dimana ya Si kampret ya mbak Let's find out Biasanya di atas Biasanya di atas Biasanya di atas Ini by the way drone abis di Abis di Abis di modif buat balapan Jadi ngebut banget Ampun Dan harusnya drone sekencang itu harusnya kedengeran sih Itu yang aku percaya Ya Tidak pasti itu itu yang senjata Tapi Tidak tahu Tidak lihat Morase Tidak tahu Pertanyaan Tidak. Kau tahu, lelaki Matsugane itu mati di tangan kita. Kau selalu tahu kita akan mendapatkan beberapa klan Tojo di sini. Jadi, kau lihat? Kau sudah menunggu pesawat selama ini. Yagami-san. Ideas, Kaito-san? Kau... Kau orang ideas, bukan? Tidak. Jika kau berdua klan-klan Tojo, kita akan menjauhkan mata kamu sejak saat ini. Kota pasti berbicara, ya? Tiada siapa yang akan peduli tentang, say... beberapa gunshot di sini. Ideas siapa ini? Orang ini. Oh, benar-benar itu bagaimana dia akan jadi, Kaito-san? Dan siapa yang kamu? Pertanyaan yang bagus, Kaito-san. Satoshi Shioya adalah nama. Kapten dari Kyori Klan. Kapten Kyori Klan, ya? Kepitanya Kyori Klan, ya? Kepitanya Hikashi menyebutnya. Hei, Kepitanya kiri-kiri di sini. Kepitanya kaya-kirik, Kepitanya kaya-kaya untuk meminta. Kau siap? Kau siap? Kau pikir kami akan menjauhkan kawan. Kau pikir aku berbicara? Ambil dia sekarang! Tidak! Jangan! Tunggu dia! Tidak! 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 Kenapa? Ini benar-benar saatnya? Spiderman kampret! Tahu-tahu muncul di gedung lah! Ayo bergerak!